Terima kasih kerana membeli peluang kepada saya membahas tita ucapan Seri Padukal Baginda yang diperluan agung pada sesi parlimen ini. Saya sebagai wakil rakyat Kota Kinabalu ingin membangkitkan beberapa isu penting bagi perawasan saya dan juga di negeri Sabah. Tuan Tato Speaker, untuk maklumat kepada kelapakan, masalah curi parak di kelapakan adalah berkaitan dengan rasuah. Selalu saya sampaikan kepada kerajaan tetapi kerajaan PN Sabah tidak peduli. Ini bukan saya. Ini Parisan Nasional bukan saya. Masalah. Tato Speaker, dalam tita ucapan yang dibuat Tuan Agung, jaras menunjukkan bahawa kerajaan Parisan Nasional berkeras untuk melaksanakan GST atau cukai perangan dan perkhidmatan pemula April 2015. Walaupun ahli-ahli yang berhormat dari Pakatan Rakyat membantah. Ini jelas menunjukkan bahawa kerajaan PN tidak prihatin dan sengaja menyusahkan rakyat. Rakyat Malaysia, khususnya rakyat Sabah masih belum bersedia untuk GST. Ini nasib, inilah nasib rakyat di bawah kerajaan Parisan Nasional sudah jatuh di timba tangga. Tuan yang dipertua, ini amat mengeciwakan pada sesi yang lalu. Saya minta kerajaan memberi pertimbangan terhadap kesusahan akan dihadapi oleh rakyat kesusahan rakyat Sabah bila GST dilaksanakan. Sabah merupakan antara negeri yang termiskin di Malaysia. Malahan ramai yang tidak mampu membayar cukai pendapatan. Sekali lagi, saya harap peraksaan-peraksanaan GST akan dipertimbangkan sekali lagi. Datuk Speaker, tinggal setahun sahaja lagi GST akan dilaksanakan. Jika kerajaan masih berkeras untuk merasakan, melaksanakan GST tanpa peduli perpatahan rakyat, saya ingin tahu apakah kebaikan perlaksanaan GST kepada rakyat dan negeri Sabah. Selain itu, adakah, adakah, bagaimanakah GST akan diagikan kepada setiap negeri dengan ideal? Menurut satu kenyataan dari Menteri, GST perlu dilaksanakan dan pada masa sekarang, sebanyak 160 buah negara telah meraksanakan GST dan berfungsi dengan baik. Rakyat diperitahu jika GST dilaksanakan, pendapatan negara akan meningkat sebanyak 27 bilion ringgit. Adakah kerajaan dan menteri sedar bahawa kebanyakan 160 buah negara ini berkongsi pendapatan GST dengan kerajaan di peringkat negeri dan tempatan seperti di UK dan Australia? Perkongsian ini dibuat untuk memastikan keadilan antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Namun, apa yang berlaku di Malaysia? Kerajaan persekutuan mempunyai pajak yang terlalu besar dan kuasanya terlalu sentralai dengan nyejit. Ini menyebabkan kerajaan negeri tidak mampu membeli perkhidmatan kepada penduduk dan selesaikan masalah tempatan dengan baik. Saya sering mendapat aduan dari kerajaan negeri dan tempatan khasnya disabar bahawa mereka tidak mampu selesaikan masalah seperti meluaskan longkang dan menurap jalan raya yang rosak. Ini berlaku kerana mereka tidak mempunyai pajak. Antara jawapan yang diberi adalah kami sedang tunggu peruntukan dari kerajaan persekutuan. Alasan yang sama ini sering digunakan. Ini membuktikan sistem kita lemak dan gagal. Sebagai contohnya, TPKK mahu membina satu parking kompleks di CPD Kota Kinabalu. Tetapi tidak dapat berjalan kerana tiada duit dan kena tunggu peruntukan dari persekutuan. Ini menunjukkan kepada kita betapa kritiknya masalah yang dihadapi oleh rakyat yang tinggal di Kota Kinabalu. Saya percaya masalah ini juga berlaku di negeri lain. GSD sepatutnya satu cara yang digunakan untuk mengajikan, akikan dan perkongsi pendapatan antara kerajaan di semua peringkat. Dalam kata mudah, jika saya sebagai pembayar cukai yang membayar GSD, saya perhak bersuara dan meminta kerajaan selesaikan masalah yang saya hadapi. Dato Speaker, oleh itu saya harap cukai ini bukan sahaja dapat dipahagi oleh kerajaan persekutuan untuk mendapat perkhidmatan seperti pendidikan dan perubatan yang baik. Tetapi saya juga harap cukai yang dikutip ini dapat digunakan oleh kerajaan negeri untuk membaiki infrastruktur di peringkat negeri dengan baik. Begitu juga kerajaan tempatan yang akan memastikan lampu jalan perfungsi sepanjang masa termasuk lain-lain kemudahan asas yang berada di dalam bidang kuasa mereka. Dato Speaker, saya ingin menambil Australia sebagai contoh. Australia adalah salah satu negara yang berkongsi pendapatan GSD dengan kerajaan negeri. Dalam laporan pelajaran-pelajarawan Kerajaan Persekutuan Australia, pembelanjaan Australia adalah Rp401 bilion. Kerajaan negeri Western Australia pula mendapat budget Rp27.6 bilion. Pembelanjaan Kerajaan Persekutuan Malaysia adalah Rp264.2 bilion. Pembelanjaan Kerajaan Negeri Sabah adalah Rp4 bilion. Pembelanjaan Pulau Pinang pula tidak sampai Rp2 bilion. Ia bermakna pelanjaan di Western Australia adalah Rp6.8 peratus dari budget Kerajaan Persekutuan Australia. Tetapi, belanjaan Kerajaan Sabah pula hanya dapat Rp1.5 peratus dari pelanjaan Persekutuan. Pembelanjaan Western Australia hampir lima kali gandal berbanding dengan Sabah. Manakala dari segi-segi populasi penduduk Australia dan Malaysia, kedua-dua negeri Western Australia dan Sabah mempunyai 10 peratus dari keseluruhan populasi kedua-dua negara ini. Contoh yang saya berikan tadi membuktikan ketidakseimbangan pengakihan hasil cukai antara Kerajaan Pusat dan Kerajaan Negeri. Taduk Speaker, dalam budget Kerajaan Negeri Western Australia, Rp2.8 bilion pendapatan mereka adalah berkongsi dari GST. Ia salah satu sumbangan besar bagi budget Western Australia. Setiap satu dolar yang dibayar kepada GST, sebanyak 45% akan dibayar kepada Kerajaan Negeri dan Rp55 kepada Kerajaan Persekutuan. Taduk Speaker, saya berpendapat bahawa GST harus dilaksanakan dengan lebih komprehensif dan adil. Saya mencatatkan bahawa pendapatan GST tidak seharusnya dikutip dan ditentukan pengakikannya oleh Kerajaan Persekutuan sahaja. Tetapi Kerajaan Negeri juga mempunyai hak untuk berkongsi dan menentukan bahagian hasil penggutan cukai tersebut. Sekurang-kurangnya, satu speaker, 50% pendapatan GST itu harus dikongsi dengan Kerajaan Negeri dan tampatan. Satu mekanisme yang ideal perlu, perlu memastikan GST boleh memantu Kerajaan Negeri dan seterusnya memberi kebaikan kepada rakyat. Tuan Taduk Speaker, saya juga ingin mendapat penjelasan dari Kementerian adakah GST ini akan dikenakan ke atas minyak petrol dan diesel. Jika ya, maka saya rasa ia akan membawa kenaikan harga barang lagi selepas perasaan-perasaan. Taduk Speaker, saya juga ingin memaklumkan Dewan Yang Mulia ini bahawa Kota Kinabalu memerlukan satu sekolah jenis kebangsaan Cina memantangkan permintaan yang tinggi di masyarakat tempatan. Saya ingin tahu apakah status permohonan permohonan pendukaran SMK APAP kepada sebuah sekolah jenis kebangsaan Cina. Saya harap janji Pertanian Menteri untuk melayang semua jenis ariran sekolah dengan ideal bukan janji kosong semata-mata. Jika tempatan, jika terdapat kesulitan untuk menukar SMK APAP kepada sekolah ariran Cina maka saya catangkan kepada kerajaan supaya memberi peruang supaya sebuah lagi sekolah ariran Cina boleh dibina di kawasan Kota Kinabalu. Sebenarnya, Timbalan Menteri Pendetikan Taduk Meriak telah berjanji akan menjendali perkara ini tetapi sampai ke hari ini masih tiada seberang berita. Saya harap beliau boleh memberi satu penjelasan. Bukan saja kepada saya tapi juga semua masyarakat di Kota Kinabalu yang pastinya ingin tahu apakah status terkini masalah tersebut. tidak lupa juga beliau merupakan seorang ahli parlimun di Sabah. Saya percaya berita ini amat dinantikan oleh masyarakat tempatan di Kota Kinabalu termasuk bagi semua ibu bapak yang mau menghantar anak mereka ke sekolah perarian perarilan jenis kebangsaan pendidikan merupakan kebuluhan kebuluhan asas mengkuatkan motor insan dan menjadi harapan bangsa dan negara kita. Tambahan pula memantangkan kebuluhan yang tinggal bagi pasaran menggunakan bahasa China di negeri Sabah terutamanya dalam bidang pelancongan. Saya berpendapat bahawa sekolah jenis kebangsaan ini perlu diambil perhatian. Perhatian saya berharap Kementerian Pendidikan dan Kabinet akan mempertimpangkan cadangan tersebut. Tuan Tato Speaker Masalah kesisakan jalan di pusat bandar Kota Kirabalu semakin teruk sehingga ke hari ini kami masih tidak mempunyai ribu raya yang sempurna persoalannya ialah wujudkah pekerjaan kerajaan sama antara kerajaan persekutuan negeri dan tempatan untuk menatasi masalah ini jika ada apakah inisiatif saya berpendapat masalah trafik di Kota Kirabalu bukan saja akibat jalan raya yang tidak mencukupi tetapi juga kelemahan dalam pengangkutan awam penggunaan pengangkutan awam di galangan rakyat masih sangat rendah malah bilangan kenteraan yang semakin meningkat di atas jalan makin merisaukan inilah satu faktor yang penting terjadinya kesesakkan di Kota Kirabalu jika kita lihat pada laporan Sabat Timur Men Koridor mengenai pengangkutan awam setakat tahun 2010 bilangan kenteraan di Kota Kirabalu sudah berlebih 550.000 buah jika dipantinkan dengan populasi setiap orang pentutup mempunyai satu atau lebih kenteraan fenomena ini jika berlanjutan akan menjadi kesesakan di Kota Kirabalu bertambah lebih truk pada 2020 jumlah kenderaan sebanyak 550.000 ini sama dengan situasi Kuala Lumpur sama tahun 1990 masa itu Kuala Lumpur telah berancang untuk membina berbagai ring road dan libur raja dan tidak lupa pada tahun 1992 Kuala Lumpur mula membina ORD untuk menatasi kesesakan seperti yang berlaku di Kuala Lumpur pada tahun 1950 saya berharap kerajaan tidak buang masa dan mohon percepatkan usaha baik pulih sistem pengangkutan awam Kota Kirabalu saya juga minta kerajaan membina libur raja yang menyampungkan satu bandar ke satu bandar yang lain dan juga tidak lupa membuat feasibility study dengan izin untuk membina ORD atau monoreal di bandar Kota 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 Kinabalu Untuk menatasi masalah pengguna pengangkutan awam yang masih rendah di Kota 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 menjadikan perkhidmatan PAS lebih efisien mengikut jadual atau tetap pada masa dan berisi tetapi juga meningkatkan keselamatan dalam pengangkutan awam dengan menggunakan mengkuatkuasakan penggunaan sistem pemantau atau CCTV di dalam PAS dan perhentian PAS Enforcement Sistem Keselamatan ini sudah tentu akan meningkatkan keyakinan orang ramai untuk menggunakan pengangkutan awam Saya juga ingin bertanya kementeri Kerajaan Rakyat Apakah status pembinaan dua buah persimpangan pertingkat atau flight hour di jalan lintas kota kita baru berapakah peruntukan yang akan digunakan untuk dua flight hour tersebut adakah projek ini termasuk dalam projek menaik tarap ribu raja pemponu Tato Speaker saya ingin menyentuh peristiwa gangguan letik yang berlaku pada 17 hari bulan jalan januari 2014 walaupun menteri telah menjawab soalan tambahan saya pada 13 hari bulan maj 2014 bahawa sekelah pempasan kerugian kepada gangguan elektrik itu boleh dilakukan dengan membuat pembohonan kepada SISP memelalui SOP SOP yang sedia ada saya ingin berkongsi pengalaman saya dengan tewan yang mulia ini saya pernah memohon pempasan daripada SISP tidak lama dulu saya selaku ahli tewan undangan negeri Sabah pada masa itu memohon pempasan sampailah sekarang belum ada apa-apa keputusan daripada SISP inikah SOP yang cuba dikatakan oleh menteri ramai yang mengatur belum dapat pembasan dari perosakan harta benda akibat gangguan penggalan retrik sedangkan seorang YP pun tidak dilayang apakah lagi rakyat biasa walaupun bagaimanapun saya harap berguna akan dibayar pembasan yang sewajarnya jika benar gangguan penggalan retrik telah merosakkan harta benda berdikat saya harap kerajaan pihak pembang pakel elektrik lebih bertanggungjawab dan prihatin terhadap masalah yang dihadapi rakyat saya berpendapat pembangkiran elektrik yang baik dan cukup adalah keperluan dan hak untuk dinikmati tambahan pula cat elektrik telah naik 16.7% sejak Januari 2014 tetapi pengguna masih gagal mendapat pangkeran elektrik yang stabil ini tidak ideal kepada lebih setengah juta pengguna di Sabah kami bayar cat yang tinggi tetapi pangkeran elektrik selalu putus dan tidak mencukupi oleh itu saya datang kerajaan persekutuan atau SSB mewujudkan satu sistem pembasan ganti rugi dengan membuat pemotongan dalam bioelektrik bulanan bagi memutahan pengguna saya catangan pemotongan bioelektrik bulanan secara otomatik sekurang-kurang yang 10% dari bioelektrik bulanan jika gangguan elektrik terus berlaku di masa akan datang sekian terima kasih Tantuk Speaker terima kasih